Sejatinya emas permata menjadi perhiasan yang sangat disukai manusia, terlebih jika itu dapat meningkatkan prestis bagi sang pemilik. Namun kenyataannya di dunia ini juga ada beberapa kerangka manusia yang pernah berjaya di masanya hingga kini masih berbalutkan emas permata di pembaringan terakhirnya. Kerangka-kerangka yang tidak dikuburkan di dalam tanah ini dihias dengan jubah serta emas permata. Kerangka yang dianggap sebagai badan-badan surgawi dari tubuh para tokoh-tokoh agama di gereja-gereja Eropa ini dibiarkan berdiri, duduk atau bahkan terbaring. Dan berikut on the spot telah merangkum semuanya dalam 7 kerangka berlapis emas permata. Diawali dengan kerangka Santa Munditia di gereja St. Peter di Munich, Jerman. Kerangka yang terbaring di sebuah peti kaca di dalam gereja Jerman ini merupakan jasad dari seorang perempuan. Perempuan ini semasa hidupnya mendapat sebutan Santa Munditia. Pilar ini disematkan kepadanya karena diyakini bahwa dulunya perempuan ini adalah santa pelindung para perawan tua. Konon ia memiliki gaya dan perangai yang unik, bahkan terkadang terbilang cukup aneh untuk kehidupan modern. Kini kerangkanya tersimpan di dalam peti kaca, berhiaskan pakaian emas dan manik-manik yang indah. Bahkan alas tempat Santa Munditia berbaring di peti kaca juga berhiaskan benak emas. Kerangka berlapis emas selanjutnya adalah kerangka Santa Maximus. Kerangka berlapis emas permata ini terletak di Birgland, Swiss. Kerangka yang berada di sebuah gereja di Swiss ini merupakan jasad dari Santo Maximus yang hidup pada abad ketiga hingga empat. Ia merupakan seorang tentara Kristen yang menjadi martir di Adrianapolis, sebuah kota kuno di Bulgaria. Atas ketaatannya, sejak abad ke-17, jasad Santo Maximus yang telah meninggal disemayamkan dengan posisi berdiri di depan altar sebuah gereja kota di Birgland. Tubuhnya masih dilapisi jubah emas dan batu permata, tak hanya baju jubahnya yang berlapis emas. Namun helm yang dikenakan Santo Maximus juga dihiasi dengan puluhan permata serta kalung-kalung emas yang menghiasi wajahnya. Meski jasad Santo Maximus terlihat unik dan megah, berkilaukan emas permata, konon ada sebuah legenda mengenai kucing berwarna putih yang berkaitan dengannya. Diakini kucing putih itu merupakan jelmaannya yang sering berkeliaran di desa-desa. Kerangka ini diakini sebagai Santo Valentinus. Kerangka ini berada di salah satu gereja kota, tepatnya di Waldseusen, Jerman. Dilansir dari keterangan dalam buku Dr. Paul Codonaris, kerangka ini merupakan kerangka dengan detail paling lengkap dan besar yang pernah ditemukan. Tubuhnya dihias dengan berbagai perhiasan cantik, mulai dari mahkota daun berbahan emas, kalung emas bertahtakan permata bernilai tinggi, hingga baju jubahnya yang berlapis emas dan bebatuan Swarovski. Konon bebatuan ini dibuat secara khusus pada zamannya. Hingga kini kerangka Santo Valentinus disemayamkan dengan posisi duduk di dalam sebuah peti kaca. Peti kaca ini sengaja dirancang khusus bagi pemuka agama Kristen. Kerangka Santa Luciana Berlanjut ke kerangka berlapis emas permata lainnya, yaitu kerangka Santa Luciana. Kerangka cantik yang satu ini merupakan kerangka dari seorang perempuan yang merupakan seorang biarawati di gereja Heligfriedstall, Jerman. Namun saat ini kerangka ini tak lagi ditampilkan di gereja. Kerangkanya disimpan di museum sebagai salah satu properti yang dipamerkan. Tujuannya adalah agar kerangka ini dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat dunia yang penasaran akan sisa-sisa kecantikannya. Kerangka biarawati cantik ini terlihat menakjubkan dengan gaunnya yang dipenuhi dengan bordir benang emas. Tak hanya itu, sulaman-sulaman permata pada aksen motif bajunya membuat kesan lebih cantik. Sementara pada bagian lutut hingga ujung kakinya dibalut dengan emas permata warna-warni lengkap dengan sepatu emasnya. Sedangkan jubah merah yang berhiaskan benang emas menjadi alas Santa Luciana di pembaringan terakhirnya di sebuah museum kecil yang berada di kota Jerman. Selanjutnya adalah kerangka tangan Santa Valentin di Bad Schunzenried, Jerman. Kerangka tangan tokoh agama perempuan ternama ini nampak yang cantik dengan cincin-cincin bertahkakan batu permata. Bahkan jemarinya juga dihiaskan dengan sulaman benang emas yang cantik. Kerangka tangan ini cukup menarik perhatian, terlebih dengan pose kerangka yang seperti sedang membawa obor. Demi menjaga kerangka ini dari kerapuhan, tulang belulang Santa Valentin ini pun dibungkus dengan kain kasat tipis. Namun hal itu tidak mempengaruhi kondisi kerangka. Kerangka tangan ini masih memperlihatkan tulang belulang berbalutkan pakaian berlapis emas, lengkap dengan permata-permata yang menempel pada tiap bagian baju. Kerangka berlapis emas permata selanjutnya adalah kerangka Santo Deodatus di Reno, Swiss. Salah satu kerangka duduk yang tiba di abad ke-17 di sebuah gereja biara di kota ini, termasuk yang menjadi suatu perdebatan. Dengan gayanya yang terbilang aneh, kerangka ini sempat diragukan keasliannya. Bahkan sebagian orang mengatakan bila kerangka ini merupakan replika. Pada penampilannya, kerangka Santo Deodatus ini menggunakan masker wajah yang terbuat dari lilin berwarna emas yang menutupi mulutnya. Kerangka ini juga dilengkapi dengan pelindung dada yang terbuat dari lantangan emas serta pakaian kebesaran yang berhiaskan permata blue safir. Kerangka ini pun terlihat memegang sebuah cawan yang tentu saja juga terbuat dari emas. Dan kerangka berlapis emas permata terakhir adalah kerangka Conrad II. Kerangka berusia 400 tahunan ini merupakan satu-satunya kerangka milik tokoh yang tidak diyakini sebagai Martyr Britain awal. Namun usai kematiannya karena wabah penyakit pes di Napoli dan mode menghias kerangka di sebuah biara abad pertengahan di kota biara menjadi populer membuat makamnya terpaksa digali. Sebagai tokoh yang terlibat perang salib ketiga, ia menjadi terkenal dengan kerangka tubuhnya yang terlihat menonjol dengan hiasan emas permata lengkap dengan tongkat besi berwarna emas. Bahkan Conrad II juga mengenakan mahkota yang terbuat dari lempengan-lempengan emas. Lempengan-lempengan emas ini dibuat melingkari bagian belakang kepalanya. Baju kebesaran dengan sulaman benak emas sekian memperindah penampilan Conrad II di biara tersebut. Pemirsa itulah ketujuh kerangka berlapis emas permata versi on the spot.